Hai Sobat Berkawan, kembali lagi bersama saya Adi dalam Teh Talk Belka Podcast. Nah, untuk episode hari ini kita akan sedikit-sedikit ngobrol nih tentang paradigma kerja yang lagi ngetrend gitu. Nah, mungkin Sobat Berkawan tahu nih kita udah berapa tahun ya ngejalanin dan tentunya juga beberapa Sobat Berkawan mungkin udah lama juga nih kerja dari rumah, kerja dari kafe, kerja dari mana aja gitu. Dan karena ini berhubung ya, sudah masuk ke masa-masa akhir. Biasanya perusahaan-perusahaan, kantor-kantor udah mulai ngarik-narik lagi nih, ayo masuk lagi semua. Tapi gimana ya, karena udah berapa tahun itu kebiasaan tuh udah jadi gitu. Bangun mungkin udah nggak harus jam 5 pagi atau jam 4 pagi buat mandi gitu ya. Dulu karena ada meeting pagi, harus bangun pagi dari rumah buru-buru gitu kan. Kalau sekarang meeting jam 8, ya bangun jam 7 gitu kan. Mungkin nggak mandi lagi, cuma sarapan. Nah, ini sekarang udah mulai ada lagi nih tarikan-tarikan gitu ya. Harus datang ke kantor dari pagi, absen lagi. Mungkin agak sedikit ya butuh penyesuaian gitu. Tapi ternyata sobat berkawan, ya nggak semua perusahaan seperti itu. Karena sekarang lagi tren yang namanya hybrid working gitu. Nah, untuk episode hari ini kita akan bahas tentang hybrid working dengan kedatangan 2 tamu spesial. Yang pertama, ada Bro Bob, pre-sales network dari Berkah Rd. Perkasa. Halo sobat berkawan. Dan juga ada Bro Rio, pre-sales dari Cisco Indonesia. Halo sobat berkawan. Nah, tentunya kita udah kedatangan 2 tamu nih yang biasanya sudah berkutak nih sama dunia-dunia hybrid working nih. Tentunya juga karena ada Berkah nih. Karena Berkah kan salah satu ya dari yang ceritanya mau nge-introduce juga nih hybrid working. Nah, mungkin Bro Bob sendiri boleh cerita nggak? Kalau di Berkah nih gimana sih sebenarnya? Kita udah lakuin belum sih sebenarnya hybrid working ini? Kalau untuk hybrid working sendiri di Berkah itu sejak awal pasal kita udah buat ya. Tapi ya masih seperti mayoritas perusahaan yang ada dalam arti konvensional. Karena kalau kita lihat tiba-tiba dan itu kan cepat sekali tuh wabahnya meningkat. Jadi tau-tau ada regulasi pemerintahan oh harus kerja di rumah. Jadi mayoritas perusahaan itu belum ready juga. Nah, begitu pun juga kita sebagai provider solusi buat customer kita juga sendiri belum ready. di internal kita juga belum ready. Jadi kita masih cukup konvensional lah. Dalam arti seperti kalau meeting itu kita udah punya. Kita Berkah udah pake Webex solusi dari Cisco. Nah, kalau untuk yang kayak remote atau segala macem itu masih ada tapi yang seperti dulu-dulu dipake oleh top level ya itu coba di extend tapi nggak semasif ya mungkin perusahaan lain sih. Ya itu kan karena ya mendadak banget ya segala sesuatu itu mendadak loh sobat berkawan. Jadi apa namanya kita nggak tungguin ya semuanya Toto dapet muncul peraturan pemerintah kita dipaksa sebenarnya. Mungkin awalnya mungkin awalnya bahkan mungkin nggak ngapa-ngapain kali. Iya. Kayak libur beneran gitu nggak sih? Ya bisa dibilang seperti itu sih untuk sebagian orang ya. Ya, sebagian mungkin nggak punya cara ya. Betul. Tapi kan sekarang udah lama nih waktu udah berjalan dan ternyata udah kebentuk gitu kan. Nah ini menurut dari kacamata ya dari kacamata pengguna deh dari kacamata pengguna nih kira-kira ada tren apa sih sebenarnya yang terjadi diantara mereka nih terkait dengan gaya hidup yang berubah ini gitu. Oke, untuk jawab itu mungkin kita jawab dengan survei kali ya. Seperti yang ditampilkan di layar karena berhubung cukup lama which is 2 tahun lebih. Jadi, kira-kira dari hasil survei yang dilakukan oleh Cisco Indonesia itu 85% itu orang tuh merasa happy dengan kerja hybrid work seperti ini. Kemudian apa 90% juga orang yang support untuk kerja secara hybrid. Karena ya Ya, beneran-bener banyak ya ternyata yang suka dengan model kerja kayak gitu ya. Ya, pertanyaan balik lah. Bro Adi suka nggak? Waduh, direkam nggak? Ya, jujur aja aku masuk yang persen yang dominan ya. Iya kan? Tapi ya itu masalah untuk hybrid work ini satu buat mayoritas perusahaan dimana kalau menurut hasil survei ini cuma 25% perusahaan yang siap untuk doing hybrid work untuk karyawannya. Dan ya seperti yang dari hasil survei sendiri itu lebih daripada 70% itu perusahaan kesulitan maupun rekan bisnis juga kesulitan untuk dapet saling berhubungan dengan sistem-sistem ini sih. Ya, jadi kalau dilihat dari surveinya walaupun banyak yang senang gitu ya sebenarnya dengan model ini. Saya pasti ya paling senang sih. Tapi ternyata banyak sekali dari sisi ya perusahaannya belum bisa ya mungkin belum bisa memprovide metode bagaimana sih bekerja hybrid working yang mungkin cukup dan memadai. Karena ternyata dari survei yang tadi Cisco nih aku juga lihat ya di layar ya 71% ternyata masih punya challenge untuk bisa engage baik itu dengan customer ataupun dengan koleganya sendiri gitu. Ternyata customer itu sorry dari sisi dari sisi pengguna sendiri ngerasa belum ready gitu ya. Walaupun banyak perusahaan ya udah kita hybrid kita lakukan ini. Walaupun ya termasuk BRK mungkin ya kita juga sudah coba lakukan tapi mungkin mungkin masih dianggap belum memadai juga gitu ya. Salah satu yang challenge yang lain selain ini ya masalah security juga. Ketika you bisa kerja dari mana saja koneksi data perusahaan koneksi data data perusahaan yang private itu jadi challenge sendiri buat mayoritas IT support di perusahaan. Dalam arti ya bagaimana mereka bisa jaminkan kalau data yang diakses perusahaan diakses sama karyawan itu bisa aman. Ya karena kalau dulu kan kita gak akses data itu kan dari kantor ya kantor kan pasti kita gak kemana tapi kalau sekarang kan most ya hampir semuanya kerja dari mana-mana ini kan gak akses lewat internet gitu. Sekarang kan ya kebiasaan orang Indonesia lah bro. Kan kita semua kan kalau ke cafe shop prioritas apa? Maaf. Wifi gratisan. Dari mana bisa tahu itu aman? Terus akses ke data perusahaan lagi yang kritikal misalnya. Nah itu challenge sendiri buat orang IT. Kenapa? Makanya kalau dilihat dari survey itu 25% itu ya itu representatif antara kegambangan dari IT perusahaan untuk yakinkan kalau itu sudah ready sudah semua. Jadi mereka kan butuh investasi lebih dalam arti ketika kita semuanya di amankan dari salah satu titik sekarang titiknya dimana-mana ada dimana-mana gitu. Bagaimana bisa jaminkan itu. Itu jadi challenge besar buat perusahaan sih. Makanya itu hasil survey itu juga representatif sebenarnya. Ya. Jadi isu terbesarnya kayaknya lebih kayak security ya. Security betul. Iya. Hmm oke. Ini kalau ngomong security kita berarti sudah mengundang orang yang tepat sebut berkawan. Nah mungkin kita bisa langsung tanya nih sama Bro Rio. Mungkin kalau dari Bro Rio sendiri nih kacamata sebagai provider solusi network di Indonesia gitu ya Cisco. Nah ini ada solusi atau insight seperti apa sih sebenarnya untuk hybrid working? Nah untuk hybrid working jadi dari Cisco ada namanya solusi SASE. SASE. SASE namanya. Tulisannya gimana tuh? SASE. S-A-S-I. S-S-S-Service Age. Secure Access Service Age. S-A-S-E bahasa Indonesia nya ya tapi berarti bacanya SASE. SASE. Bacanya SASE ya Sobat Berkawan. Oke. Nah jadi solusi SASE ini muncul setelah waktu sekitar hybrid working itu ya trending hybrid working emang dulu kita tiba-tiba dipaksa bekerja ke dari rumah ya bekerja dari rumah atau dari manapun. Tapi ya berdasarkan data atau survei tadi Ternyata ya gara-gara Gak ada yang expect ya Otomatis orang-orang udah di rumah Tapi gimana nih Mau kerja di rumah Sedangkan di rumah gak ada VPN misalnya Kantor belum ada VPN Terus internet pun di rumah Mungkin dulu orang-orang belum pada punya wifi kali ya Masih pake 4G Iya pake tethering bro Nah setelah disuruh paksa dari rumah Ya baru orang-orang pake internet rumahan Terus kantor-kantor mulai pasang VPN ya Buat kerja Terus beli solusi online meeting ya Semacam Webex Kalau di Cisco Nah kemudian dari situ muncul lagi Challenge yang tadi disebut ya Security Nah orang-orang kan kalau di rumah Otomatis kerjanya gak ada firewall ya So firewall di rumah gimana? Modemnya aja yang murahan bro Modemnya aja kalau bisa gratis-gratis Dari provider bro Ini firewall lagi Betul sekali Jadi firewall ya Karena emang biasanya mahal ya Firewall itu Solusi security pasti lumayan expensive Jadi Kita biasanya provide VPN ya VPN dari rumah Terus koneksi ke kantor Baru pake firewall di kantor Nah ada solusi yang lebih efektif Dari SASE Dimana kita bisa tawarkan Namanya Kalau di Cisco Cisco Umbrella Itu produk namanya Umbrella Itu bukan payung bro Sekarang lagi musim hujan Jadi kita bawa Umbrella ya kemana-mana Jadi produknya Produknya namanya Umbrella Cisco Umbrella Ini solusi berdasarkan DNS security DNS security nya Cisco ya Nah mungkin sebelum Saya jelaskan tentang DNS security nya Mungkin kita bisa bahas Tentang teknologi DNS nya dulu kali ya Gimana nih Jadi kalau dari sisi DNS ya DNS itu protokol yang kita butuhkan Untuk basically Berkomunikasi ke internet ya Karena Kalau kita Let's say Kalau analoginya ya Ini saya coba bawain analoginya Kalau dulu Bro masih ingat Soal yellow pages enggak? Buku kuning raksasa Ya betul Buku kuning raksasa Kelihatan tua banget bro Maaf Umurnya ya Enggak rambutnya masih hitam kok Senang sama-sama berkawan Kita masih muda disini ya Iya kita semua masih muda Jiwa muda itu lebih baik daripada usia muda Betul Nah anyway Ya yellow pages itu Kita pakai buat Telepon ke orang ya Misalnya Saya mau telepon ke bro Biasanya dulu Enggak hafal nomernya kan Enggak hafal nomer Jadi buka dulu buku Cari nama kan Cari nama Baru lihat Oh ketemu nomernya di buku Baru Dari telepon Saya masukin nomernya Baru bisa telepon ya Nah DNS itu Kira-kira seperti itu Jadi komputer itu Berkomunikasi itu Enggak bisa Pakai nama Komputer itu berkomunikasi Hanya bisa pakai IP Layaknya telepon ya Iya Kayak nomer ya IP address ya Nah jadi DNS Kita butuh DNS server Disini DNS server Yang punya database Nama-nama domain Terus dia translate ke IP Hmm Nah misalnya Saya mau buka Cisco.com Nah komputer saya Enggak tahu Cisco.com Nah saya harus tanya Ke DNS server DNS server Cisco.com itu IP-nya berapa sih Kayak nanya nomer teleponnya Berapa gitu ya Betul Nah nanti si DNS itu Akan memberikan jawaban Berupa IP addressnya Betul Yellow pages modern Suri bro tanya Apa hubungannya DNS sama security ya Oh iya Nah Kenapa ya kita butuh Yellow pages Pertanyaan menarik Nah jadi Waktu kita Tanya ke DNS server kan Ya biasanya mereka Udah punya Database ya Database domain Sama IP ya Nah kalau kita punya DNS server yang Yang sifatnya yang publik Gak ada security nya Berarti semua malware domain Itu yang kita akses Dia akan reply tetap IP nya Jadi kita tetap bisa akses IP Hmm Nah semacam teman-teman Kalau misalnya Mau buka-buka situs Piracy ya Misalnya yang Suka download ya Sumpah Biar kawan Pasti banyak yang suka download Misalnya teluk bajak laut gitu ya Misalnya Teluk bajak laut Ngedownload kan biasanya situs-situs Torrent dan semacamnya itu Banyak Pop up-pop up ya Hmm Nah dan situs-situs illegal itu Ya berarti pop up nya Bersifat malware Bisa jadi kita Terkena ransomware Yang paling bahaya sekarang ya Oh Kalau gitu Kalau kita Pakai Umbrella ini Masalah tadi selesai bro Nah Kalau kita pakai Umbrella Nanti Domain-domain yang malicious itu Akan di block langsung oleh Umbrella nya Aman dong kalau gitu Aman Pasti Wah bagus lah Jadi ini Maksudnya kalau Kalau kayak gitu ya Berarti kalau misalnya kita nih Sobat berkawan yang misalnya Melakukan habit working Terus mereka menggunakan Solo CC squad dari Umbrella ini Ini bentuknya software Bentuknya software Dia cloud based Berarti software dan cloud based ya Jadi dari sisi company Nggak perlu pasang apa-apa lagi nih ya Di company ya Betul Berarti nanti Sobat berkawan yang habit working Itu install Di dalam PC atau laptop mereka Atau bisa smartphone juga Smartphone semua Juga bisa ya Android Ares juga bisa Nah itu berarti nanti Itu bisa diatur ya Istilahnya apa aja yang boleh mereka akses Dan apa aja yang nggak boleh mereka akses Menggunakan device yang mereka pakai Buat bekerja gitu kan ya Karena kan kalau bekerja kan Kita means data-data kerja kita Ada di situ gitu Nah dengan kita menggunakan Cisco Umbrella Maka ketika kita mau akses internet Kita dapat protection ya Gitu ya kesannya ya Dari website-website Yang biasanya Punya tendensi-tendensi ya Untuk memasukkan malware Ataupun ransomware Kedalam perangkat kita Gitu ya kira-kira Betul kan ya Betul ya Oke Itu pasti baru satu nih Kayaknya kalau cuma gituan doang Nggak cukup nih kayaknya Nah itu Udah bagian dari sisi ya Tapi sisi itu sebenarnya Ada juga Yang kita harus bangun Konektivitasnya dulu Tadi kan saya sebut VPN VPN salah satu means Untuk kita konek ke kantor ya VPN Ya kalau VPN itu kan berarti Kita install software Untuk bisa akses secara secure Ke kantor ya Ke jaringan kantor ya Itu infranya lah kita bilangnya Infranya Nah di infranya sendiri Di Cisco kami ada Namanya Meraki Oh Meraki juga ada VPN Meraki ada Jadi Meraki itu solusinya end-to-end ya Jadi dia ada switch Ada next generation firewallnya Ada access point Bahkan sampai teleworker Nah jadi Kalau dari Meraki Kita bisa pakai yang Produk untuk teleworkernya Dia cuma seperti modem Tapi modem kita bisa pasang di rumah Bisa up to 5 device yang konek Terus kita bisa langsung koneksi ke kantor Dari perangkat Meraki teleworker itu Nah jadi kita nggak perlu VPN lagi Nggak perlu install software Kita langsung konek ke wifi Tapi wifi itu udah Masuk ke jaringan kantor Oh Jadi Modelnya ada Kita bisa punya device Yang istilahnya Kita nggak perlu install VPN lagi disini Jadi asal kita konek ke situ Nanti ketika dia Ketika kita mau akses jaringan kantor Dari sini ke sana Udah VPN gitu ya Betul Oh Jadi teleworker Ada juga opsi VPN gitu ya Jadi Meraki ini punya 2 solusi nih Dari sisi infranya Oke Sorry bro Ini Gue nggak nangkep sih Dalam arti Kan kalau misalnya dulu Kita nginstall teleworker device Ada nggak syarat dan kondisi Buat bisa konek ke Apa Infrastruktur di kantor-kantor pusat juga Perlu nggak kita Kan kalau misalnya Analoginya kan Kalau kita pakai VPN Kan berarti kan kita harus punya VPN server tuh Di kantor pusat Nah kalau untuk Teleworker ini Kira-kira bisa bro Rio jelaskan sedikit nggak Ke Sobat berkawan Yang diperlukan Di kantor pusat Apa sih Pertanyaan bagus ya Makasih bro Bro Bob Jadi Untuk Meraki itu Meraki yang teleworker Syaratnya Hanya dengan Perangkat yang di ujung sebelah Juga Menggunakan Meraki juga Jadi ada namanya Meraki MX Itu untuk Security dan SD-WAN Jadi kita pakai Meraki MX Di kantor Kemudian kita koneksikan Meraki MX itu Ke teleworker yang ada Di rumah Nah jadi Dengan begitu saja Kita udah bisa Bisa konek ya Dari rumah ke Langsung masuk ke Jaringan Jaringan kantor Nah jadi kita bisa bikin Home office Langsung dari rumah ya Simple banget kalau gitu ya Simple banget Berarti nggak perlu yang Teknologik Yang aneh-aneh Yang Kompleks-kompleks Buat settingan kayak jaman dulu Nggak perlu Udah cuman cukup Sediain satu Device teleworker aja Kita bisa bikin Satu home office gitu ya Betul Cuman di kantornya Perlu disiapkan Perangkat yang untuk Connect ke teleworker itu Tadi namanya Meraki MX Jadi salah satu Yang powerful juga Dari Meraki ya Adalah dia Cloud-based Yang pertama Cloud-based Jadi kita sangat Mudah banget Untuk di Untuk kita gunakan ya Untuk kita manage Kita tinggal Koneksikan Bahkan untuk Bikin VPN tunnelnya Dari rumah ke kantor Itu bisa kita lakukan Dalam Dua sampai tiga klik aja Tinggal safe Serius loh Betul Kita nggak perlu Masukin password Yang tradisional Gampang banget ya Ya om bok Kerjaan om Gimana nasib gue Intinya jadi Kalau Dalam teknologi ini ya Dalam teknologi penyedia Infrastruktur ini Berarti lebih simple ya Lebih simple Jadi kalau Dulu kan kita bayangannya Untuk bangun kantor cabang satu aja Pasti drama dulu kan Betul Pasti ribet banget Mesti pikirin Device A, B, C Nyediain ini Nyediain itu Nah ini dengan model Si Meraki MX ini Kita tinggal sediain Satu perangkat di kantor pusat Lalu kita tinggal sediain Teleworker ya Untuk di site-site yang kecil Dan asal itu Konek ke internet Dan bisa konek ke cloud Meraki itu udah Konek langsung bisa Langsung ngobrol Bisa langsung Dan itu 3 klik 3 klik 3 klik Ini mungkin satu pertanyaan lagi Mungkin kalau Sobat berkawan Banyak yang cukup Ada yang ngerti Teknologi cukup baik Ada yang Kurang minimalis Butuh gak sih Buat Teleworker device itu Butuh Apa Reser public IP Gak sih Gak perlu Jadi kan Kalau misalnya Kita pake internet rumah Kan ya Gak mau lah Berloreo tau lah Kan harga murah Iya Saya juga Di rumah aja Jangan kan public IP Private Dikasihnya Karena ya Emang Home network ya Broadband Jadi Emang Ya public IP sekarang kan Udah mulai habis ya Udah mulai habis Jadi ini Kesimpulannya gak butuh sama sekali Gak butuh ya Jadi di Meraki itu gak butuh Karena Salah satu benefit dari cloud base Dari cloud base Semuanya dimanage oleh Meraki Dan nanti Meraki yang akan Provide semacam Dynamic DNS nya lah Nah itu poin pentingnya Buat sobat berkawan Dynamic DNS nya ternyata Sobat berkawan Jadi Walaupun kita pake Apa IP yang Bisa dibilang gak bisa dicari Dari luar gitu ya Karena private IP ya Itu karena kita dimanage Dan oleh si Meraki Menggunakan Dynamic DNS itu Jadi ya walaupun kita Harus lewat internet Tetap aja kita bakal Nemu jalannya gitu ya Iya Itu yang mantep sih Itu yang Menghilangkan keruatan Yang biasanya terjadi Kalau misalnya nih Om Bob Ini kalau misalnya disuruh bikin Kantor cabang baru nih Aduh Sakit kepala bro Apalagi kalau kantor cabangnya jauh gitu Gak akses internet Cuma satu provider gitu Betul Nah ngomong-ngomong Untuk kantor cabang baru Di Meraki juga itu Sangat mudah Untuk kita bikin kantor cabang baru Di Meraki ada namanya Zero touch deployment Zero touch deployment Iya Jadi kita gak perlu sentuh barangnya Kita pas Kita order Lagi nunggu ya Biasanya kan pengiriman dari US ya Sekitar dua bulanan Nah kita bisa Langsung Sambil nunggu barang Kita bisa langsung Connect ke dashboardnya Meraki Terus langsung konfigurasi Kita bisa langsung konfigurasi Network yang Akan kita pasang Di cabang yang baru ini Tapi ini buat semua produk Meraki bro Buat semua produk Meraki Oh mantep juga Jadi semua produk Meraki Gak perlu ngirim Semacam Bro Bob kesana gitu Gak perlu Oh gak perlu Bro Bobnya cukup Di kantor aja gitu ya Di kantor aja Konfig aja dari kantor Atau dari rumah Gimana nasib gue bro Susah masa depannya nih Tapi kan TNA nya jadi diskon Tapi kan Tenang aja bro Gak akan kehilangan Jadi kemudahannya ya Gak hanya sekedar Kita bisa dengan mudah Tapi dari sisi deploymentnya Juga kita bisa dapet Kemudahan lain Yaitu Gak perlu kirim engineer on site ya Betul Cukup kita config by cloud Dari cloud kita config Begitu perangkatnya dateng Perangkatnya colok internet Siap pake Gitu ya Begitu dia connect internet Dia langsung ambil konfigurasinya Dan barangnya juga kita Gak harus kirim ke kantor pusat Di Jakarta dulu ya Biasanya kan gitu Nanti di config dulu di kantor cabang Di kantor pusat Lalu dikirim Langsung aja kirim Ke cabang di Sulawesi Dimana bisa langsung aja Asal dia colok ke internet Dia bisa ngakses ke dashboard cloudnya itu Done gitu Ya Dan langsung up and running Day one itu bisa langsung up and running Wow Maaf ya Mantap ya Wah ini solusi yang help banget ya Buat sobat PRK1 Ya jangan ngomongin kantor cabang lah Tadi yang pertama kan ngomongin kerja Dari mana aja dulu nih Mungkin buat sobat PRK1 Yang bisnisnya masih Belum begitu punya Investasi Apalagi tiba-tiba nih Mungkin harus terpaksa menaati Mungkin Ada yang maaf nih Di kantor tiba-tiba harus Ada yang isolasi gitu kan Mungkin kantor harus tutup dulu Terus Aduh ini gimana nih Harus apa Nah Meraki ini punya banyak Sebenarnya solusinya Mungkin yang pertama tadi Mulai dari Umbrella Jadi DNS yang aman lah Isilahnya gitu kan Lalu yang kedua juga Kalau misalnya Belum punya device Ya bisa pake VPN dari Bisa pake VPN juga Nah terus nanti juga Kalau memang mau ada Kantor cabang yang tetap stay buka Mungkin kantornya kecil Cuma 5 orang gitu ya Bentuknya juga mungkin Belum sampai jadi kantor gitu Mungkin bisa pake Tadi teleworker itu ya Tadi up to Berapa? Up to 5 device ya Up to 5 device Dan itu Udah langsung Bisa langsung konek ke Network kantor ya Dengan simple deployment aja Karena di kantor Cuma tadi butuh Satu device Apa namanya tadi ya MX ya Meraki MX Iya Meraki MX aja Dan itu asal konek ke internet Udah kita bisa akses ke Network kantor secara aman gitu ya Dan tadi ada lagi yang Zero touch deployment device tadi Jadi kalau misalnya Kita mau ke remote site gitu ya Mau bikin kantor cabang baru Ya biasanya kita harus kirim Semacam brobok ini ke sana gitu ya Timnya untuk ngerjain Udah mesti terbang dulu gitu ya Terus barangnya juga mungkin Di kantor pusat dioprek-oprek dulu gitu kan Sekarang barangnya bisa langsung FOB ke Sulawesi misalnya gitu Terus kita konflik Langsung dari cloud Abis terus nyala Maaf om bro Maaf Ya sudah lah Emang Ya perubahan kan Jadi kita harus adaptasi lah Bro mungkin mau Mau pegang produk lain lagi Tambahan gak apa-apa Udah banyak bro Oke dari Itu solusi udah cukup banyak sih sebenernya Tapi Ada lagi gak Wah nih kita lagi nungguin Ada lagi gak nih sebenernya Ada lagi Waduh Ternyata udah dengan Seginap kemudian itu Masih ada lagi bro Masih ada lagi Sobat berkawan Apa nih bro Ryo Coba ceritain lagi Kita udah ngomong security ya Jadi emang Pasti banyak Layers of security Yang harus kita Harus kita provide ya Kalau cuman konektivitas kan Tadi kayak kita pake VPN aja Ke rumah langsung Udah connect Tapi security nya gimana Apalagi orang yang kerja dari rumah Gak ada firewall security nya Gimana Nah jadi Ada yang kedua Dari part of sasih juga Namanya Multifaktor authentication Itu untuk Zero trust access Zero trust access Kayaknya para denger Oke Yang tadi beda ya Sama yang zero touch Zero touch itu Berhubungan dengan Konfigurasi perangkat Kalau zero trust Ya kalau di transaksi Ke Indonesia Berarti Kita gak percaya Apapun ya Percayanya nol ya Jadi Walaupun Jangan bro Harus percaya sama Tuhan Maksud mungkin Dalam case ini Mau dia itu Seorang yang punya posisi Apakah dia admin Itu gak boleh dapet trust Gitu ya Kalau zero trust Kalau gak salah Bahkan ya Percaya siapapun Percaya Tuhan Ya itu kita juga harus Pikirkan dulu ya Ini Tuhannya Ajarannya bener Karena banyak Ajarannya gak bener Kan di luar sana Harus di authenticate dulu Jadi zero trust Masih berlaku ya Zero trust Yang penting kita Critical thinking Seperti itu Nah zero trust ini Jadi kita Emang bener-bener Gak bisa percaya Anyone di company Semua 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 gak boleh percaya Semua Tim IT juga gak boleh Gak boleh Yang pegang password Yang pegang password juga gak boleh Bahkan BOD bro Ya BOD itu tetep Masih bisa kena hack Jadi tetep Dari sisi Personality sama device nya Kita tetep Zero trust juga Zero trust Tidak ada kompromi Direktur gak ada bypass ya Tidak kan Itu nek Pekerjaan Pekerjaan sulit Buat orang IT Meyakinkan BOD bro Saya harus masukin password lagi Gak ada Pokoknya semua zero trust Gak ada Oke Karena Emang kalau kita bilang ya Attack service sekarang Makin banyak ya Dari pandemi Udah makin banyak Ransomware Juga Security threats Pasti makin banyak Makin bertumbuh Dan Kebanyakan data leaks itu Terjadi Dari Kesalahan user Of course Mereka salah click-click Terus Kena malware Kena ransomware Dia Konek ke command and control server Udah diambil semua data Salah klik tombol download Salah klik tombol download aja Betul Bisa terjadi Jadi itu ya Banyak sekali Karena Apalagi dengan model Work from anywhere ini Attack surface-nya makin banyak juga Karena device kita mungkin Kena public area gitu juga ya Dan itu kan Sangat rentan ya Apalagi kalau kita gak pakai Perekat-pererekat yang tadi kita bahas gitu Jadi Ketidaksiapan company Sebenernya lebih karena itu ya Karena kita Company mungkin Belum punya kapasiti Atau belum punya Waktu ya Untuk nge-deploy Tools-tools tadi Ke semua Karyawan yang ada Di Anywhere tadi gitu Yang mereka belum bisa langsung ke kantor gitu Nah itu Jadi celah keamanan banget juga Nah makanya Kita perlu tadi Yang zero trust itu Cuman aku belum tau nih Konsep zero trust ini Kita nerapinnya gimana Nah Jadi Zero trust itu Yang kita Yang Mungkin kita harus Deploy itu Dengan namanya MFA atau Multi-factor authentication Nah jadi Kalau multi-factor itu Berarti kita Authentication-nya ada Berlapis-lapis ya Gak cuman sekali Nah biasanya kita Misalnya kalau login Ke website ya Misalnya login ke email Biasanya kita masukin Username dan password ya Username dan password Nah itu single-factor Kita harus tambah Satu lagi at least Biar Mastiin ini usernya Bener atau enggak Yang login Karena kan udah banyak Banget ya data leaks Yang terjadi Akhir-akhir ini Password breach Terutama Ya di Indonesia pun ya Banyak banget data leaks Password kita pasti udah banyak Udah melayang kemana-mana Website online shopping Yang banyak Nah pasti Hackernya udah punya Username sama password Mereka bisa login dong Iya sih Password kita tuh Dari konsumsi publik saat ini Password Jadi kita harus pake MFA Biar Dipastikan ini user Beneran usernya sendiri Yang login atau enggak Nah itu Dengan cara apa? Sekarang ini pertama password Layar keduanya ini apa nih? Nah itu dengan kita Verifikasi usernya Jadi Verifikasi user Dengan tadi Multi-factor authentication Di Cisco ada Namanya Cisco Duo Cisco Duo Sorry bro Itu barangnya Seperti apa sih? Ada kayak token QBCA Atau Seperti apa gitu Nah itu salah satu Metode juga Ada token Tapi yang paling gampang Kita pake Dari softwarenya aja Dari app Kita install ke handphone Baru nanti kita akan dapet Login ya Pas kita login Nanti dia langsung Push notification Oh Gue tau Kan ada juga yang gratis Kenapa gue harus pake MFA nya Dari Cisco bro Nah pertanyaan menarik Kan ada kayak Google Automaticator Google Automaticator Contohnya Bener-bener Betul Kenapa harus pake Duo Yang gratisan banyak Kenapa pake Cisco Bayar Gitu ya Nah jadi Yang membedakan Cisco Duo ini Dengan yang solusi gratisan Dia itu Banyak banget Hardware Semacam token ya Yang tadi Dia bisa Offline authentication Access juga Dan Yang paling penting Dia ada Posturing Dia ada mini Mini posturing ya Kalau kita bilang Mini posturing Dimana kita bisa lihat Security patches Yang Udah jalan di End device nya Karena kan kita Dari tadi ngomong Attack surface ya Nah attack surface itu Salah satu juga Patching software Kita kalau misalnya Pake iOS atau Android Yang versi jadul Pasti itu Udah banyak security Vulnerabilities nya Nah kita Dari Duo Kita bisa bikin Oh handphone Ini yang login ke email Itu harus langsung Yang iOS atau Android Versi yang baru Yang udah di Fix Udah di patch Security Vulnerability Jadi Kebedanya tuh Jadi kalau Pake autenticator Tidak Pake brand yang gratis itu Ya cuman itu doang ya Cuman munculin angka Tapi kalau Muncul kode doang Iya sama waktu ya Tapi kalau si Duo ini Dia bisa sampai Ngecek ya Apakah device ini Memenuhi syarat ya Untuk masuk ke dalam Jaringan kantor lah Misalnya gitu Jadi Gak cuman sekedar Ngasih kode Tapi dia secara proaktif Itu Membantu user ya Untuk melindungi mereka juga Gitu ya Bener gak sih bro Bener gak Itu Itu kan yang Jadi jangan pake autenticator Murahan Jadi nilai plus Enggak maksudnya Kan kalau kita Kita sebagai Kebiasaan orang Indo Kan cari yang gratisan bro Kalau bisa gratis Kenapa harus bayar kan Intinya kan itu kan Nah tapi kalau Punya Punya kelebihan Dengan membayar Membayar seperti ini kan Ya itu jadi pertimbangan juga Buat perusahaan sih Apalagi kan Kan kita bicara ini kan Levelnya perusahaan Kebutuhan buat perusahaan Bukan untuk individu kan Kita bilangnya Kewajiban buat company Untuk Men support ya Men support Hybrid working ini Supaya Gak sekedar Kita dulu kan Fokusnya ngelindungin Semua air data center Semua yang ada Dalam ofis gitu ya Jadi kita kasih wire wall Wifi nya juga Pokoknya di hardening Semua aja Tapi sekarang kan Udah bencar nih Kantornya sepi gitu ya Nah ini sekarang Tugasnya company juga nih Untuk memastikan bahwa Device-device yang dipake Sobat dan kawan Ataupun user-user customer Yang ada di rumah Masing-masing ini Juga terlindungin Gak sekedar Nyedai infrastrukturnya Tapi Sampai ngecek ya Apakah perangkat yang Ya perangkat yang dipake Itu memenuhi syarat Atau tidak masuk ke dalam Jaringan kantor Dan juga tadi Menjamin juga Supaya walaupun Kita punya password Password mungkin udah Gak digantiin 6 bulan lebih Tapi Tetap aman Karena ternyata Tadi dengan Cisco Duo Itu dipastikan juga lagi Dengan autentikasi tambahan Betul Dan juga dengan Posturing tadi ya Membantu untuk Bener-bener kasih Extra layer of security Gitu Ya karena Bagaimanapun kan Kita bicara perusahaan Kan dia punya kepentingan lah Ketika dia punya karyawan Akses Data Pentingnya dia Dari rumah Atau dari mana saja Dengan perangkat apa saja Tanpa ada jaminan Keamanan yang cukup Itu kan sangat berisiko Dan taruhannya cukup mahal Gitu loh Jadi yang mau gak mau Ya Istilahnya Bayar dikit lah Biar lebih Lebih nyaman lah Semuanya kan Ya taruhannya muncul di forum ya Iya betul Dan emang kita juga harus Cari balance ya Balance Dimana Kita harus bisa provide flexibility Ke karyawannya Tapi kita harus bisa Kontrol juga Ke sisi akses Seperti yang duo tadi juga Oh ya salah Saya Lupa mention Sampai Dia bisa Bikin And device itu harus Misalnya kalau IOS ya IOS yang di jailbreak Itu gak bisa akses Nah itu kita bisa baca Sampai ke situ Android yang di root Itu kebaca Oh ini Android di root Gak bisa login ke email Kita bisa setting Kayak gitu Jadi kan Kita kasih opsi Tapi ya Device-device Masing-masing ya Kita yang beli ya Tapi kalau mau akses ke kantor Ya ikutin Aturan kantor Ya tapi kembali lagi Tadi ke ini ya Sejauh apa kita mau Lebarin policy Dan kompromi kita ya Tapi setidaknya Dengan perangkat-perangkat Dan solusi-solusi ini Ya kita punya tools ya Kita mau Tolerate apa sih Gitu ya Dengan Segenap kekurangan Yang bisa company sediakan juga Dan segenap Kepentingan Yang dipertaruhkan juga Gitu ya Jadi kepentingan Sama komprominya Bisa dibalansi gitu Tapi yang penting Dari Cisco Dari Meraki Kita sudah ada tools Sudah ada alat yang bisa Menjamin Baik dari sisi customer Ataupun dari sisi company Itu punya tools Yang bisa membantu mereka Men-support Trend ini gitu Dimana Ya dulu sih Waktu baru Semua masih worry-worry Takut-takut Mungkin dengan adanya ini Sobat PRKawan Baiknya sebagai pengusaha Ataupun sebagai pekerja Udah mulai tau nih Ternyata ada loh Gitu ya Produk yang bener-bener bisa Jaga End-to-end gitu ya Bro Rio sama Bro Book Ini nih yang garantisan mulu Cukup dong Kan porsi gue udah banyak Kesedot sama dia Masa masih tekan juga Ya maksudnya Biar sobat PRKawan Juga ngerti Kenapa sih harus invest gitu ya Karena Kita juga harus pikirin Kepentingannya company juga Gitu kan Dan juga buat Kita sendiri Ya mungkin juga harus mulai Bercermin ya Kita udah melakukan apa ya Untuk menjaga perangkat kita Sendiri juga gitu kan Karena perangkat kita Ada data perusahaan juga Mungkin sekarang disitu gitu ya Bro Bob Sama Bro Rio Ini Luar biasa lagi nih Tapi Apakah masih ada lagi nih Atau kita mau Tutup Mau bungkus Solusinya nih Udah banyak banget Soalnya ini udah berat Ada solusi Mungkin Waduh Gara-gara Bro tadi Mention soal Kebocoran data Nah Itu ada Salah satu fitur juga Di Umbrella Namanya DLP Atau Data Less Prevention Nah jadi Data Less Prevention ini Dia bisa baca Misalnya Ada user nih Dapet data yang private Terus Dia misalnya Ya karena Terinfeksi virus Dia misalnya Otomatis dia posting ke Website luar Misalnya data KTP Nah itu akan dibaca oleh Umbrella Dan nanti akan langsung di blok Akan langsung di blok Nanti Dibilang Di seismin blok By Cisco Umbrella Because of Data Loss Prevention Karena ada Indikasi bahwa Data Pribadi yang sensitif Mau di Leak ke luar Kantor Oke Jadi bahkan Sampai ke yang Ya istilahnya Itu tadi kita udah ngomong Infrastruktur Udah ngomong keamanan Data Akses Bahkan sampai ke End Defense juga bisa dibantukan Kalau dulu ya Kalau kita ngomong DLP ya Itu kan kita ngomongnya dari server Supaya gak bocor gitu kan Ini di End Defense juga bisa Sampai di End Defense Kartu kredit KTP Itu pasti akan di blok Kalau Kita ngirim datanya ke tempat Yang mungkin tidak Tidak aman gitu Dianggapnya sama si Umbrella Canggih bro Udah Beli aja Ngomongnya kesana Jangan ngomong Jangan ngomong ke aku Aku akan nyuruhnya kesini Nanti buat beli Ini udah berat nih Masih ada lagi gak bro Rio Ya kira-kira itu aja Kira-kira itu aja Gak akan habis-habis Gak akan habis-habis Soalnya memang ya Karena aku pikir Yang namanya solusi ya Itu pasti akan ada lagi Akan ada lagi Karena problem Ada lagi Ada lagi gitu ya Dan dengan trend Yang terus berkembang ya Dua tahun lalu Mana ada sih yang ngomongin Ada gak? Gak ada Semua pengen kantor Kantor-kantor gitu ya Semua pasti pengen masuk kantor Tapi tiba-tiba Ada panda-panda mendadak Semuanya panik Bingung Ya setahun Dua tahun berjalan Akhirnya Mulai ada adjustment Terus dari perusahaan masing-masing Sudah mulai menerapkan kebijakan Tadi juga bro-bob sudah cerita Ada yang konvensional melakukan ya Cuma menyediakan online meeting tools gitu ya Tapi Ternyata itu hanya menyinggung Sebagian kecil aja Dari yang dibutuhkan sebenarnya Karena sebenarnya banyak sekali Sudut yang harus dilindungin gitu ya Kalau kita ngomongin Nah Dan Cisco dan Meraki gitu ya Itu sudah punya banyak sekali solusi Yang bisa meng-cover Dari ujung-ujung gitu Nah yang pertama tadi dari duo dulu ya Eh Umbrella dulu Umbrella ya Umbrella tadi yang menyediakan DNS juga DNS server Sama tadi untuk DLP Jadi dari sisi end device Itu dibantu untuk dilindungi Jadi customer Sobat berkawan yang di rumah gitu ya Secara spesifik Itu dilindungi sama Umbrella Jadi kalau misalnya Mau mengakses website berbahaya Diblok Kalau misalnya Nggak sengaja masukin informasi Kartu kredit Terus ternyata di forward ke website yang berbahaya Itu juga Diblok Ngirim email Rahasia perusahaan Tapi ternyata servernya dibelokin Diblok juga gitu Jadi Dari sisi end user Dilindungi dengan Umbrella Lalu tadi juga Ada solusi Infrastrukturnya Yang mulai dari Ada VPN Terus juga tadi ada device Yang bisa Sangat mudah Dideploy Yaitu bisa support 5 device Langsung Teleworker namanya Jadi kita pasang Teleworker di rumah 5 device Terus terhubung Nggak perlu setting-setting lagi Gimana caranya Kita bisa koneka kantor Gitu ya Pokoknya asal itu Device teleworker itu Nyala Koneka internet Udah dijamin Pasti bisa ngakses Seperti di kantor Walaupun kita berada di rumah Gitu ya Terus Tadi Yang terakhir itu Juga dari duo ya Duo itu yang Multi factor authentication Dimana Kalau tadi kita bandingin ya Sama solusi yang Lain gitu ya Mungkin tidak berbayar Mungkin sobat berkawan Pernah masukin tuh Ada angka Terus ada waktunya Gitu ya Karena password aja Udah nggak cukup Sudah pasti password Udah digadai Dimana-mana Sobat berkawan Sobat berkawan bisa lihat Sendiri password anda Ada dimana Tinggal beli Kalau mau gitu Buat apa Tapi kalau mau Misalkan orang Mungkin boleh ya Tapi jangan Nah itu Password sudah ada Dimana-mana Jadi kayaknya Kalau cuma pakai password aja Nggak aman Mungkin Kalau kita akses email Buka username password Passwordnya itu Udah Pasaran banget gitu Walaupun udah pakai Susah banget Pasti udah ada yang punya Karena itu kita butuh Ekstra lapisan Tambahan yang namanya Multi factor authentication Nah tapi Multi factor authentication Juga macem-macem nih Ada yang Gratis Ada juga yang Yang berbayar Seperti duo ini gitu ya By the way Duo juga ada gratisannya Oh juga ada gratisannya Tapi fiturnya mungkin Iya Terbatas Terbatas Nah tapi dengan duo ini Intinya selain menyediakan Multi factor authentication Dia juga bisa melakukan Posturing Jadi device ya Atau device yang Tidak memenuhi syarat Baik itu misalnya iPhone gelbrite Lalu Android Atau mungkin Komputer-komputer Yang mungkin patchnya Tidak versi terbaru Itu tidak boleh Mengakses gitu ya Kita bisa atur Polisinya Nah tapi Sobat berkawan Ini kembali lagi ya Jadi dari Sisi Cisco Meraki Itu menyediakan Tours ya Menyediakan Perangkat Menyediakan software Menyediakan solusi Tapi ini kembali lagi ke Customer dan Penggunanya gitu Mau sejauh apa Kompromi Mau sejauh apa Menekankan polisinya Karena kembali lagi Ya yang bekerja kita Sobat berkawan lah Yang bekerja Dan company lah Yang menentukan Sebesar apa sih Kepentingan perusahaan Harus dilindungi Dalam case ini Dan seberapa jauh Sobat berkawan yang di rumah Mau berkompromi Dengan polisi yang mungkin Super ketat ini Yang penting Udah ada toolsnya dulu Jadi sobat berkawan Kalau misalnya Sobat berkawan Ini aku langsung Closing aja ya Jadi sobat berkawan Kalau misalnya Kepikiran Eh kita belum ada ini Eh ternyata Infrastruktur kita masih kurang Eh ternyata Kita masih pakai Authenticator yang gratisan gitu Nah ini mungkin Sobat berkawan Udah mulai bisa Kasih tau nih Udah mulai Oh udah punya insight nih Sekarang Cisco dan Meraki Punya solusi yang Cover dari ujung ke ujung Ternyata Nah jadi sobat berkawan Kalau misalnya Minat nih Mau coba gitu ya Mungkin boleh coba Hubungi brobob Eh salah Maksudnya hubungi Ke marketing At berk.co.id Nah nanti Kalau misalnya Mau tanya Mau coba Nanti mungkin brobob Bisa bantu gitu ya Brobob ya Siap Tenang brobob Masih bisa bekerja Untuk membantu Baiklah Terima kasih Jadi sobat berkawan Gak usah worry Kalau misalnya Ada nih kebutuhan Terkait dengan Teknologi yang Men-support Berk Dan Cisco siap Membantu sobat berkawan Oke Thank you Untuk sharing Yang luar biasa Hari dari brorio Dan juga Maaf ya brobob Sama-sama bro Sharing yang sangat luar biasa Dan aku pikir Ini sangat mencerahkan banget Buat sobat berkawan Yang Lagi Lagi bingung-bingung Sebenernya Mesti ngapain Ternyata Banyak banget nih Yang harus bisa dikerjain Masih banyak banget Yang harus sobat berkawan Siapin Supaya ke depannya Bisa terus-terus Dengan aman Terima kasih Buat sobat berkawan Yang udah nonton Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Kita akan ketemu lagi Di Tech Talk Berkawan Podcast Episode selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax